Pemirsa penanganan kasus penemuan mayat mutilasi di Jombang bukan hanya dilakukan Polres Jombang, melainkan juga tim dari Polda, Jawa Timur. Saat turun langsung ke lokasi penemuan dan menemui warga sekitar, diperoleh informasi ada warga yang sempat melihat truk berhenti di lokasi penemuan mayat sebelum ditemukan. Tim dari Polda, Jawa Timur dan Polres Jombang terus mendalami kasus penemuan mayat korban mutilasi di Desa Japanan, Kejamatan Majawarno, Kabupaten Jombang. Sebab hingga Senin ini identitas korban belum terungkap, bahkan petugas juga belum menemukan kepala korban. Tim Polda, Jawa Timur dan Polres Jombang terus menggali informasi dari masyarakat, terutama dari saksi yang pertama kali menemukan korban. Saksi tersebut adalah seorang pencari ikan dan warga yang tinggal dekat lokasi penemuan. Kepala Desa Japanan, Junaidi Catru Caksono, mengatakan, dari informasi yang terus digali ke polisian, ada seorang petani setempat yang sempat melihat truk berhenti di lokasi penemuan mayat pada malam menjelang subuh. Diperkirakan pada hari Senin pukul 3 dini hari atau 4 hari sebelum mayat ditemukan pencari ikan. Saat ini informasi tersebut terus didalami oleh pihak kepolisian, dengan mencermati CCTV milik warga yang ada di sekitar lokasi kejadian. Sari tadi, ini tadi dari teman-teman Jatrans Polda dan teman-teman Resmob Jombang, akhirnya tadi adang ke TKP karena ada saksi baru. Akhirnya tadi saksi baru itu memberi keterangan pada saat beliunya dapat jatah air untuk mengairi sawahnya, sekitar jam 3 melihat ada mobil truk berhenti di daerah TKP Pembuangan Mayat itu. Sekitar harinya, kalau nggak salah itu hari keterangan saksi tadi, hari Senin dini hari. Selain memeriksa TKP tadi, kemana juga tadi Pak Lurah? Nah, abis dari TKP tadi mendatangi lagi ke saksi utama yang mencari ikan. Saksi pertama itu ya? Saksi pertama ke Pak Sunawan. Setelah itu? Setelah itu kembali ke dekatnya TKP untuk melihat ke CCTV yang punya toko. Diberitakan sebelumnya, sesosok mayat ditemukan dalam dua bungkus karung plastik pada Jumat malam di sebuah sungai kecil di tepi jalan desa Japanan, kecamatan Mojowarno, Jombang. Korban ditemukan dalam kondisi membusuk dan termutilasi. Saat ditemukan tubuh korban sudah dimutilasi menjadi beberapa bagian, bahkan hingga kini kepala korban belum ditemukan. Saya Fulmo Alimin, JTV Jombang. Terima kasih telah menonton!